Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa lagi dengan saya Pauzi Thea di channel Kang Tamim Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dimurahkan rizikinya dan dimudahkan segala urusannya Saat ini saya sedang berada di area depo kereta cepat tegaluar Tepatnya di hanggar atau tempat penyimpanan Trainset MU KCIC 400 AF Saya bersama youtuber yang biasa meliput kegiatan pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta Bandung Mendapat kehormatan undangan dari PT KCIC Untuk sayid visit di area ini Untuk mengetahui secara detil dan lengkap Situasi kondisi Sikon di area hanggar kereta cepat ini Silahkan simak videonya sampai tuntas Trainset kereta cepat MU KCIC 400 AF ini Lebih kurang sudah satu minggu berada di kandangnya di hanggar depo kereta cepat tegaluar Informasinya Trainset MU ini akan digeser atau dipindah ke sisi sebelah utara Sementara lokasi ini akan ditempati oleh rangkaian CIT Comprehensive Inspection Train atau kereta inspeksi Yang saat ini sudah berada di depo sebelah barat di tempat penurunannya Sebanyak 4 unit Dimana 1 unit bagian kepala dan 3 unit bagian kar Saat ini sedang dilakukan persiapan untuk pemindahan Trainset MU ini Bagian moncong atau hidung kepala MU ini Sedang dibuka Supaya bisa disambungkan dengan alat pengangkutnya Yang terlihat kecil mungil imut-imut berwarna kuning Yang terlihat kecil mungil imut-imut berwarna kuning yaitu Santing Car Pahissel dengan tipe RTT2500 Alat ini menggunakan tenaga dari baterai dan informasinya alat ini juga bisa dikendalikan secara remote Tanpa menggunakan driver di atasnya Sahabat inilah detik-detik proses pemasangan atau penyambungan alat pengangkut RTT2500 dengan moncong MU Terima kasih telah menonton! 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 panjang total dari trainset MU-KCIC 400AF ini sekitar 209 meter dan mempunyai kapasitas penumpang sebanyak 556 orang trainset ini akan melaju di atas rel kereta cepat dengan kecepatan maksimal 350 km per jam akan menempuh jarak 142,3 meter dari stasiun Tegaluar sampai ke stasiun Halim Jakarta dan akan ditempuh kurang lebih dengan waktu 40 menit dengan asumsi berhenti di dua stasiun yaitu stasiun Padalarang dan stasiun Karawang menurut pihak KCIC trainset MU ini akan diuji coba di bulan November 2022 dimana start dan finishnya dari stasiun kereta cepat dengan luar selamat menikmati 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 sahabat itulah kegiatan saya di sore hari ini hari sabtu 1 Oktober 2022 berada di hanggar kereta cepat Jakarta Bandung di area depot di luar bersama para youtuber yang biasa meliput kegiatan pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta Bandung memenuhi undangan site visit dari PT KCC semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!